ini kerdil tapi buahnya banyak ini memang biarin yang penting perawatan sama kocor tetap diobat tetap iya biar hidup enggak saya ini undik ya ini bagus-bagus buahnya juga banyak tapi kerdil ini enggak ada sekilan enggak ada sekilan ini jenisnya juga sama ori 212 ya sama-sama update Nah ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saat ini saya ada di TMM ya tamannya Mbah Mitro yang saat ini sedang di ya tanami cabai yang harganya semakin hari semakin pedas ya sudah ada yang 100.000 rupiah ya cabai rawit ini nah ini ada cabai yang kurang lebih ada 1000 batang yang ditanam oleh Pak Budi ya dan untuk menanam dan bisa berhasil menghasilkan buah yang cukup bagus ini bukan persoalan yang mudah ya karena ditanam di saat musim yang tidak jelas kadang hujan ya angin dan juga serangan hama ini juga bertubi-tubi juga karena memang saat ini cuaca tidak menentu ya dan ini sudah mulai berbuah ya ini sudah ada yang merah juga ini nah kita akan nanti akan tanya-tanya ya akan tanya-tanya gimana caranya ya budidaya cabai di tengah musim yang tidak menentu dan hari ini ini sudah 100.000 ya per kilonya ini cabai rawitnya ini 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 kemungkinan juga akan terus naik terus naik ya karena memang stok ya di berbagai daerah ini menipis karena memang faktor cuaca yang tidak menentu nah ini akan tanya-tanya ya sama Pak Budi yang yang nanam cabai ini Pak Budi gimana Pak Budi kabarnya Pak Budi Alhamdulillah sehat sehat selalu sehat selalu ya Pak Budi ya sehat nah ini wah ini luar biasa sudah nih Pak Budi ini ya ini umur berapa Budi ini ini penanaman awal bulan Maret dan Maret ya awal bulan Maret cuman bibitnya sudah apa ya mungkin di tempat pengumpul enggak laku saya saya beli ini ini jenis apa nih cabainya ini ini rapet apa ini kori 212 ya kori 212 ini tinggi ya termasuk tinggi lumayan lumayan cuman dulu dari awal tanam sampai satu setengah bulan itu orang pada ngomong kok enggak bisa tinggi saya cuman saya diminat jangan bisa jawab ya terus memang ini trik saya ini trik saya karena kacuaca tidak menentu apalagi suasana apa ya lahan saya ini kan ini dari barat kena rimbunan dari timur itu kena rimbunan juga jadi efektif jam 9 baru kena sinar jadi efektif jam 9 pagi ya baru kena sinar matahari itu terus yang penting saya itu bagaimana menjaga imun tumbuhan dulu nah imun-imun tumbuhan dulu yang paling ibaratnya kalau orang kita itu sehat ya nanti gampang untuk untuk ngelemok ke itu gampang sebetulnya nanam cabe ini eh susah-susah gampang atau gimana Pak ya memang susah-susah gampang yang jelas kalau jadi petani atau peternak kebetulan saya juga bergulir peternak di petani itu yang penting tuh rajin aja kok rajin aja ya enggak ada yang sukses itu enggaklah rajin kalau rajin Insya Allah sukses sukses ya rajin kembalikan ke yang kuasa jadi mau harganya murah mau harganya mahal tetap nanam ya tetap apalagi kemarin saya dengan kondisi ekstrim kayak diberani nanam pada lainnya gimana ya 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 Oke Pak Budi kita ngomong-ngomong ini ini jarak tanam ini berapa cm 40 50 40 50 untuk plastik yang untuk buat ini bedingan ini menggunakan plastik apa ini ini ya yang bayang bagus yang paling bagus yang bagus yang paling bagus jadi jarak antara tanaman itu 40 Iya nah ini diperkirakan akan panen raya bulan itu atau ya habis itu latar habis ini sudah sudah mulai sudah mulai ya sudah mulai Pak ini kan termasuk ori 212 ini pedes banget ya ya kurang tahu ya yang jelas sekarang gini aja hanya ada yang banyak-banyak yang satu ano 222 ini banyak sekali iya ini memang ada perlakuan khusus nah perlakuan khusus ya perlakuan khusus ada nah jadi buat temen-temen temen-temen ya Nani bisa belajar sama Pak Budi ini karena Pak Budi ini mau harganya mahal mau harganya murah tetap tanam cabe dan ini lahannya sebetulnya lahan deket pekarangan ya Iya jadi bukan lahan produktif sebetulnya Sompiok kalau orang Jawa bilang Sompiok ya apalagi ditanam lahan yang produktif apalagi ya jadi kita bisa lihat ya ini ya selain ada ini bedengan ini juga dikasih lanjaran ya Pak Budi ya ya fungsinya apa ini Pak ini lanjaran ini aja kurang tinggi kurang tinggi Iya dengan kemarin itu setelah saya akan mencoba aplikasi bahan tertentu yang untuk mendungkrak kemarin kita stop ketinggalan kita stop sempat kita stop karena kita takut ada angin atau apa ini diluar dugaan saya tapi dengan apa ya istilahnya coba-coba di luar dugaan saya sampai sekian kalau dilihat dari awalnya itu saya nanem in aja dua hari itu benih itu rontok semua kalau orang enggak mau nanem dua hari rontok semua rontok daunnya tuh kena-kena apa ya kena pokoknya daunnya tuh rontok jadi kayak-kayak-kayak kita nanem biting itu tapi dengan ketekunan kembalikan yang kuasa kita berusaha untuk untuk apa ya merawat itu aja dan tiap hari jangan lupa itu selalu ditengok selalu ditengok ya sebetulnya perawatan biasa aja sama dengan yang lain ya ya cuman kadang-kadang yaitu ketekunan ketekunan iya tekun ramah rajin lain lho rajin itu lain iya iya ini Pak Budi ini cukup banyak Pak Budi ya ini cukup banyak buahnya ini apalagi yang disana disana itu kita bikin bonsai agak bonsai bisa dilihat iya ya kita kesana ya ini bisa kita bikin bonsai ya ada bonsainya nah ini ya kita kebun sebelah ini juga sudah ditanam di lahan yang kurang produktif sebetulnya nah ini ya Oh ini cukup ini kita bonsai sistem bonsai dulu sistem bonsai itu seperti apa kita tekan untuk pertumbuhan awal kita tekan Oh ditekan ya tidak terlalu tinggi seperti yang di selatan tadi ya ini sudah pada yang merah-merah ya sebagian ya itu buahnya itu lebet-lebet sekali ini buahnya ini dan ini yang sudah ada yang merah-merah juga ya ini ya ini saya memang penyuka pedas ya kalau enggak pedas kayaknya masakan itu enggak enak Pak Budi ya dan Alhamdulillah ini Pak dari kita tanam 1600 batang itu yang boleh itu dibawah 10 dibawah 10 dibalas dan tidak saya potong biar dia hidup perlakuan tetap sama-sama ya tapi tetap buah tetap buah yang boleh ya itu faktornya apa itu ya kita enggak tahulah enggak tahu mungkin dari bibit ya ini bisa juga bibit atau kita kurang konsentrasi nah seperti ini ya ini hanya kecil sekali ya tetap buah ya juga ya buahnya juga bagus kok hanya mungkin daunnya aja yang kelihatan bule itu ya Hai ini buahnya cukup bagus Hai nah ini semua total ada berapa nih Pak Budi 1600 cuman saya ano jarak tanam ada yang sebulan sebulan lebih tapi bibitnya sama pembelian waktunya sama-sama ya nah ini ya ini yang cukup lebat sebagian juga sudah ada yang merah Hai nah jadi ini cabai saat ini semakin pedas ya pedas rasanya juga pedas harganya ini ya kalau orang Indonesia kalau nggak ada cabai hanya kurang amat ya karena ini sebagai pengugas selera ini ya cabai ini ya ya saya masih ada di kebunnya ya kebunnya cabai Pak Budi ya yang berada di Kampung Pelosok Kuning Pelosok Kuning 4 ya Minum Marta Ningakli Sleman Yogyakarta ya hari ini tanggal 9 Juni 2022 ya Nah ini ada apa-apa cabai unik yang mana Pak Budi nah ini ada katanya ada cabai unik ya seperti apa unik ya ya sebagian juga ada yang sudah merah-merah nah kira-kira yang unik unik apa ini hehehe nah ini katanya ada yang unik nah uniknya dimana Oh iya iya ini ada sapi unik ini kerdil tapi buahnya banyak nih memang kapan biarin yang penting perawatan sama kocor tetap diobat tetap iya biar hidup enggak saya ini unik ya ini bagus tuh bagus buahnya juga banyak tapi kerdil ini enggak ada sekilan enggak ada sekilan ini jenisnya juga sama ori 212 ya sama sama kipit nah ini salah satu yang ditanam Pak Budi ini ada yang kerdil tapi ini buahnya wah ini cabai rawit ya kecil-kecil cabai rawit iya nah ini ya kita bisa melihat ya sudah mulai merah dan ini perkiraan nanti kalau bagus seperti ini berapa ton Pak Budi perkiraan ini saya nggak hitung sampai segitu terus terang yang penting saya sisminya merawat dengan kasih sayang itu aja lah jadi merawat dengan kasih sayang ya mudah-mudahan nanti harga berapa ini dapat berapa itu kita kembalikan ke rezeki ke akhir aja lah ya oke ya itu ya salah satu prinsip dari Pak Budi ya dalam olah tetanen ya nah ini saat ini cabainya waduh saya saja senang sekali nih ya melihatnya ini apalagi nanti harganya semakin naik semakin naik ya ya sampai di sini ya pemirsa eh apa namanya saya berada di kebunnya Pak Budi ya kebun cabai mudah-mudahan informasi yang sekilas ini bermanfaat dan semoga cabainya Pak Budi ini ngeremboko ya dan juga harganya semakin pedas pokoknya kunyinya rajin tekun nah rajin tekun ya dan tiap hari diindangi ya iya dirawat diindangi ya sehingga nanti tahu anunya ini kekurangan tanaman apa minta apa tanaman itu tahu nah itu ya hehehe Oke terima kasih sampai disini ya video saya mudah-mudahan bermanfaat ya Sugeng Makar yo Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati ya